Happy everyday we are acting Jadi buat temen-temen dirumah yang lagi nonton sekarang Buruan minta produser film ajak kalian main film Karena kalian udah jago banget acting Actingnya apa? Pura-pura bahagia Acting kalian juga pura-pura care sama orang lain Tapi di belakang ngomongin kan? Terima kasih Satu, dua, tiga Welcome to segmen baru TalkPod TalkPod Academy Bareng Surya Insomnia, Sikil, Eca, dan Fior and Demon and Friends Bagus Apa sih TalkPod Academy itu? Gak usah Coba Fior, coba Fior kasih tau Fior Ngomongnya kesini dong, matanya kesini dong TalkPod Academy itu apa sih? TalkPod Academy adalah Lihat Surya, eye contact kan, eye contact TalkPod Academy adalah Tempat 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 Eca juga, lihat Surya Eca lihat Surya Tempat mengasa dan mengembangkan diri sebagai Hahaha Kalau ya kita mau belajar sama ahlinya Ya Orang-orang yang sudah sangat senior di bidangnya Ya Maren modeling udah? Udah, hari keriting hari berata tuh soal konten dan lain-lain Ya Apa Dindro Komedi Komedi Mbak Nunun Komedi Komedi panggung Nah Sekarang kita ngobrol sama pemain film Nah Suatu saat kalian akan berada Mau, mau, mau Ya orang filmnya gak mau kayaknya ya Orang filmnya gak mau Udah ada di dunia acting sejak 1980 Kalian masih dalam bentuk cairan Iya Belum lahir Belum lahir Mas bayi Iya Aktris yang aktif dalam dunia Dia bermain film dan sinetron yang gitu pada zamannya Film catatan seaboy Sinetron kisah sedidi hari minggu Ada tuh Kisah sedidi hari minggu Tau gak nih? Tau Gatau Sinetron terakhir yang kalian tonton apaan? Azab ya? Tukang gas matinya kuburan yang ketima meteor ya? Ada tangan ini gak Cinta Pikri? Cinta Pikri Ini hampir cowonya Ini hampir cowonya Pikri Ini si Pikri ADC ADC film bedon Oh film ya? Sinetron Film Candy 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 Ada ya? Ada ya? Ya pokoknya filmnya udah banyak Iya Sinetronnya juga udah banyak Pokoknya aktris termuda kedua yang berhasil memenangkan piala citra kategori pemeran utama wanita terbaik saat berusia 18 tahun Keren Dalam film Cinta dibalik nota Meriam Bellina Meriam Bellina Masih cakep aja heren Masih cakep aja heren dah dulu Kemarin ada Pak Dindro, ada Tante Mer. Pernah lo shooting sama dia. Iya. Dia masih malu-malu. Iya. Nanti saya ceritain. Nanti saya ceritain. Iya. Silahkan Tante Mer duduk. Iya. Iya. Jadi ceritanya gini. Gimana sih? Bajai Banjuri The Movie. Oh iya 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 iya. Gue jadi emah. Oh iya. Gue jadi bencong susi namanya. Iya. Eh kerja salon. Iya. Jam 1 pagi dia naik angkot. Buru-buru. Terus di retake. Gara-gara lu kurang bikin gue buru-buru. Lu dorong aja pantat gue. Lah pantatnya Meriam Belly. Ganti gue. Ganti gue suruhkan ya. Ganti gue suruhkan ya. Ganti gue suruhkan ya. Kalau keterusan dia nembus ke sana gimana. Jadi jaga-jaga. Ganti gue. Cium tangan aja masih bingung. Ini suruh megang pantat gak ada saya bingung. Ayo lanjutlah. Iya iya iya. Nah. Itu tuh Tante Mer. Awal-awal kayak gitu tuh yang kadang-kadang kita kadang-kadang. Sungkaan tapi gimana ya untuk kepentingan peran. Itu gimana ya Tante Mer. Kayaknya dilakuin aja lagi. Kita juga paham lagi. Kayak yang kayak gitu-gitu butuh janjian dulu gak sih Tante Mer. No justru jangan. Justru jangan. Justru jangan. Spontanitasnya akan hilang dong. Biar ekspresinya malah ini. Iya. Dan seharusnya misalnya kalau emang melakukan sesuatu hal yang sedikit mengujudkan. Ya lawan main mau gak mau harus terima. Aksi reaksinya. Iya. Mesti ada aksi reaksinya. Oh. Tante Mer ini mau nanya deh. Dulu dunia film sekarang sama dulu kan jauh berbeda banget kan. Sangat. Kalau dulu tuh challengingnya kayak apa ya Tante Mer. Maksudnya castingnya. Sesulit apa sih. Sesulit apa. Sekarang maksudnya orang-orang kadang-kadang ya. Ini maaf-maaf ya. Kadang-kadang naik viral. Follower banyak. Langsung main film. Misalnya. Tapi bilang dulu. Tapi kan dua bulan kemudian hilang. Sudah. Iya. Iya kan. Kalau dulu kalau boleh share Tante Mer kayak apa-apa lagi. Tante Mer ada di warkop kan. Warkop Angel kan. Warkop Angel. Gimana-mana. Ya kalau dulu sih susahnya. Pertama dalam segi teknis sih. Kita melihatnya kan. Bisa 15 apa. Sebulan setelah kita shoot. Soalnya kita masih nonton draskopinya lagi. Kalau sekarang kan. Apa di take. Kita bisa langsung lihat hasilnya. Semuanya. Semua juga apa. Direct sound atau apa. Jadi. Bisa sekali take. Sekali take. Kita kadang-kadang misalnya. Kalau mau nonton draskopi dulu. Udah berdoa-doa takut. Jangan sampai ada yang diri take. Jangan sampai ada yang diri take. Soalnya kan kita belum tahu hasilnya. Berarti itulah kenapa dulu tuh bikin film bisa segitu lamanya. Bisa 8 bulan. Bisa setahun. Bisa setahun setengah. Setahun setengah buat bikin satu film. Satu film. Wow. Berarti masih ngejamanin yang cut beneran dipotong. Ya. Potong udah bisa sambung satu-satu. Potong lagi sambung satu-satu. Tahu gak istilah cut tuh. Potong. Cut. Berarti beneran dipotong ininya. Filmnya dulu reels. Bentuknya film reels gitu. Oh yang kayak pita gitu. Pita gitu. Jadi kalau di cut beneran di cut adegan itu. Disambung sama yang lain. Itu kalau lagi editing. Iya kalau di editing. Iya kalau di editing. Kalau nonton film jaman dulu masih ada krk gitunya tuh. Nah itu gak mulus. Tapi kalau jaman dulu kan pake magazine aja. Jadi dia semakin. Misalnya kalau di cut atau apa. Misalnya kalau pemainnya agak-agak bego dan diulang-ulang terus. Itu dimaki ya sama produsernya. Soalnya mahal banget kan bahan. Tapi mahal banget. Tantemer. Tantemer dulu gimana? Kamu kan dapet belot sih. Hah? Dapet belot. Itu bahasa ilmiahnya kalau gak salah goblok apa-apa. Saya maunya manis. Gapapa gak apa-apa. Ya saya ngasarin gak apa-apa tentunya. Tanta gimana dulu awalnya main. Maksudnya jadi aktris. Awalnya dari itu. Dari majalah gadis. Model-model. Tantemer dulu model majalah gadis gitu kan. Jadi cover majalah gadis. Sebenernya gitu ada sekadar yang melihat. Dan akhirnya ya ditawarin. Tantemer dulu ngelihat di kalender-kalender. Banyak Tantemer. Asli. Makanya Ska pertanyaan kalendernya taruhnya dimana? Di kamar apa dimana? Kamar. Kamar tapi emang waktu sepi sih waktu. Berapa ada di kalender? Hei hei. Aku. Ini majalah Kanada? Iya sih. Aku ingetin Tantemer yang ini. Tau gak sih yang ini? Goblok. Ini apa? Sendok. Ini apa ini? Sendok. Cangkul goblok. Iya. Gak ada di skrip. 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 Gak ada. Itu judul itu. 6 episode. Apa 8 episode. Pakai skenario. Setelah 8 episode. Tidak pakai skenario. Situasinya aja berarti. Jadi kita tanya mau perlu berapa menit. Oh iya. Iya udah kayak di panggung aja. Udah kita jalanin aja. Dan skripnya. Tante Usman ini nih. Tante Usman ini nih. Tante Usman ini nih. Tante Usman mungkin ada 8 apa 9. Pointer aja. Pointer aja. Pointer aja udah gitu. Udah shoot aja. Wow. Tidak ada skenario. Tidak ada skrip. Kuyang banget. Kuyang. 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 Tante Mer. Kalau misalnya nih. Dulu kita bilang. Tante Mer dari 18 tahun berarti film ya. Enggak. Dari tahun 80 itu. 16 tahun. Dari 16 tahun sampai sekarang. Masih berkarya gitu Tante Mer. Masih aktif. Apa yang Tante Mer lakukan gitu. Biar kita bisa belajar nih. Bisa. Iya. Bisa. Apa ya. Ikutin flow udah gitu. Disiplin pasti. Disiplin ya Tante ya. Disiplin. Kalau disiplin itu udah menyangkut semua attitude lah ya. Iya. Yang penting kalau disiplin pasti otomatis semuanya akan. Akan-akan. Ya begitulah. Attitude nya bagus dan lain-lain. Saling menghargai dan lain-lain. Kepekaan. Peka. Kepekaan itu sangat penting banget. Soalnya kadang-kadang kan kalau gak ada kepekaan. Kita langsung merasa paling hebat deh. Iya kan. Itu tuh. Kalau udah ngerasa paling hebat akhirnya gak mau belajar lagi. Iya. Sekarang kan kita bisa belajar dari anak-anak muda pun juga kita selalu belajar. Iya, iya. Ya ada apa? Jadi kan dulu Tante Mer mulanya waktu masih muda banget kan. Berat gak dulu jadi kayak junior di dunia film. Harus jalan-jalan dulu juga. Ini berkaitan sama attitude nih. Iya. Itu bener juga. Soalnya kalau zaman-zaman dulu ada sistem pelonco-pelonco. Pelonco-pelonco? Ya ada. Ada kayak gitu-gitunya. Ya namanya juga manusia lah ya. Kadang-kadang it's a circulation gitu lah. Lingkaran-lingkaran. Kayak misalkan lagi cover dia terus bocorin sengaja gitu biar diulang-ulang. Sampai segitu ya gak? Ya lebih mengintimidasi dalam hal-hal kayak begitu. Bukan soal sengaja dibocorin atau apa ya. Itu kegunaan kita kepekaannya itu. Orang gak bisa gituin kita. Jadi misalnya pertama kali main film pun juga aku langsung lihat lighting kayak gimana. Kamera geraknya kayak gimana. Ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Jadi bener-bener belajar on the spot. Jadi kita gak bisa dibego-begoin. Oke. Ngomongin masalah kepekaan. Berarti pemain juga harus mengenal setnya dong. Of course. Bukan hanya, sorry tuh sih ya. Soalnya ya mungkin ada orang-orang yang. Tapi kamu bener. Sampai sekarang pun banyak sekali pemain-pemain senior yang gak peduli akan hal itu. Jadi cuma datang spot gue disini dan gue main. Ya. Oh maksudnya peka tuh bukan hanya lawan acting aja. Tapi dengan semua. Semua. Dan kita bisa harus ya gunanya multitasking begitu. Kita harus fokus ke dalam gak cuma satu aja. Kita harus fokus kalau bisa 380 gitu loh. Ya. Harus tau ya. Tante Mer aku mau nanya. Kalau misal tadi kata Tante kan ada peloncoan ya. Yes. Yang melonco itu kena SP gak sih? Apaan sini? Apaan sini? Itu SP itu Tante Mer surat peringatan. Lah kamu kira Tante Mer gak tau SP? Tau. Tau gak Tante Mer? Tau gak Tante Mer? Tau gak Tante Mer? Tau gak Tante Mer? Tau skadun SP. Oh itu ya bapak. Bapak. Oh gitu loh. Oh itu dikerjain. Minumannya dikencingin lah. Oh iya. Mudahin lah. Jangan salah. Lebih keras. Berarti dulu keras banget ya Tante Mer. Sangat. Makanya mentalnya kebentuk ya Tante. Iya. Ini kita jadi kayak badak semua. Tante Mer nih aku syuting beberapa kali sama Tante Mer. Tante Mer tuh orang on time. Jam segitu dateng. Soalnya kan kalau waktu kan gak bisa diganti. Duit bisa diganti. Waktu bisa diganti. Iya. Tuh makanya untuk teman-teman di rumah nih. Yang suka telat-telat ya Gil. Iya. Yang suka telat-telat. Maksudnya mulai menghargai waktu orang lain. Iya mah Gil. Maksud gua kan begitu kan. Iya pak. Ya udah bapak dateng telat-telat. Gitu pak. Kayak udah sibuk-sibuk banget. Gua bales nih. Aku punya pertanyaan. Buat Tante Mer. Tante Mer berarti sekarang udah sehat. Maksudnya? Kalau sakit kan jadi meriang beli. Wah. Maaf ya Tante. Maaf Tante Mer. Oh my god garing banget. Itu jokes TikTok anak-anak sekarang Tante. Itu bukan anak-anak sekarang. Udah dari dulu. Dari tahun 70. Dari tahun 70an itu. Dari tahun 70. Oh my god. Bener-bener udah ulang ya. Udah back to vintage banget ya. Emang berputar lagi kesana nanti. Berputar lagi. Ngomongin tadi mengutip sedikit dari Tante Mer bilang. Bahwa sampai sekarang pun Tante Mer masih belajar sama junior-junior. Sama yang muda-muda. Belajar telat. Itu kan juga mempertajam ilmu kita juga. Sebatas kalau misalkan udah. Pernah ada kejadian juga gak? Pasti ada lah ya. Maksudnya. Lawan main itu harus ngobrol gak sih sebelum. Ya iyalah. Berarti yang. Kita gak usah gitu. Kita masuk ke rumah orang aja. Permisi punan. Assalamualaikum. Ya berarti yang. Maksudnya main selonong aja udah ketemunya depan kamera. Harusnya yang junior dong dateng ke yang senior. Enggak semua. Kalau. Ya harusnya maksudnya kan waktu Tante Mer dulu jadi junior. Mau ngobrol mau satu scene sama senior. Berarti Tante Mer yang mendatangi beliau untuk at least latihan. Kalau sekarang enggak. Kita yang datengin. Oh. Tante Mer yang dateng ke junior. Tante Mer dateng ke junior gitu. Kita yang datengin. Soalnya rata-rata mereka udah pada ketakutan duluan. Oh. Jadi mereka ya. Sungkannya itu. Segennya itu malahan. Jadi jadi hambatan kan. Jadi udah kita aja yang rangkul. Kalau enggak lama syutingnya. Karena buat. For the sake of production. Ya for the sake of the production. Duh. Ngapain begini. Pakau ngapain maju. Saya menanya. Pakau nanya. Karena banyak junior-junior yang. Yang. Goblok. Tapi. Sebenernya. Sebenernya enggak ada manusia yang goblok sih. Enggak ada. Itu semua dari ketidakpedulian aja. Ketidakpedulian aja. Tuh. Enggak peka. Oh enggak peka. Kadang-kadang kan ada yang gitu. Enggak ada lah manusia dilahirkan goblok. Enggak ada. Enggak ada sih. Itu orang dibikin sama dia. Karena kamu enggak peka. Kamu enggak peka banget. Pak tau tapi kayak kadang. Apa ya. Kayak misal aku mikir. Jangan mikir. Jangan mikir. Kok gak usah mikir ya. Jangan mikir. Kalau mikir. Malah enggak ini ya. Iya ini kalau ibarat mobil second. Ini kilometernya masih dikit nih. Dikit banget. Mobil second. Ini dikit banget. Jadi dipakai buat ke bengkel doang. Iya cuman ke bengkel doang. Garang dipakai soalnya. Buat KTT. Iya. Mobil KTT. Oh iya dipakai buat KTT doang. Oh iya tau aku. Nggak ada yang suatu. Iya. Iya kecilnya ini berenang. Kupingnya kemasukan air. Tante Mer. Sama keluarganya ditambahin doangnya. Bo bumbu. Jawa A. Jawa A. Jawa A. Itu makanan gunungku. Jangan bilang gitu dong. Aku suka. Tante Mer maksudnya kadang-kadang itu yang Tante Mer bilang. Bahwa kadang-kadang mereka udah takut duluan. Tapi ada yang. Ya makanya kita akhirnya ya udah. Kita ngalah aja. Kita for the sake of the production. Dan namanya juga kita. Shooting itu. Acting itu kan pakai emosi. Nggak mungkin lah kalau kita. Apa. Suasananya yang kayak gimana-gimana. Kita nggak bikin suasana yang bagusnya. Itu kepekaan itu lah. Kita rangkuk. Kita telan lah semua-semua yang kekurangan. Soalnya kita juga banyak kekurangan juga kan. Jadi udah lah kita kerjasama. Berarti harus selegowo itu ya. Untuk mendahulukan produksinya dulu. Aku mau nanya Tante Mer. Jadi yang namanya produksi itu. Oh mau nanya. Tante Mer aku nak mau nanya ya. Kan kata Tante Mer kalau shooting gitu ya pakai emosi gitu kan. Pernah nggak sih Tante Mer cilok di lokasi. Cilok. 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 Kalau cilok aku sering beli cilok. Cilok. Cilok apa cilok. Cilok apa cilok. Iya maksudnya cilok. Cita lokasi. Nah beda kalau cilok. Cici-cici dicoloknya. Asis. Cilok. Cilok. Ya namanya juga manusia pernah lah. Pernah lah. Iya gemeng. Sering malah. Hehehehe. Hehehehe. Sering. Hehehehe. Kalau secara udah sekitar seratus tujuh puluhan film. Masa nggak pernah cilok. Ya kali. Emangnya belinya obot. Ya kali. Seus tujuh puluh film ya. Ya Allah. Satu film. Satu film. Satu film itu bisa deal berapa ya. Hehehehe. 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 Yang ini emang suka kepo. Semua bintang tamu. Semua bintang tamu. Semua bintang tamu ditanya. Emang muka sih muka muka. Emang gitu julid. Muka minta cuan. Ya emang gitu. Gantemer mau nanya. Gimana caranya biar acting ekspresif tapi gak lebay. Hehehehe. Acting tuh. Aku kadang-kadang suka bingung ya. Kalian pada jago lho actingnya. Nah. Apa sih? Kehidupannya bukannya acting. Iya. Aaaaah. Apalagi sekarang. Iya iya iya. Iya. Wah jaman sekarang kan gitu kan. Makan-makan. Hmm enak banget. Gitu ya. Biar kamera mati. Hehehehe. Iya. Soalnya kan inti dari acting is doing. Kita semua we are doing. We are acting semua-semuanya. Ya tergantung. Itu actingnya. Acting buat-buat tendengin orang. Atau acting buat tendengin diri sendiri. Tapi everyday we are acting. Hmm. Jadi buat temen-temen dirumah yang lagi nonton sekarang. Buruan minta produser film. Ajak kalian main film. Karena kalian udah jago banget acting. Actingnya apa? Pura-pura bahagia. Hehehehe. 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 Acting kalian juga pura-pura care sama orang lain. Tapi dibelakang ngomongin kan. Hehehehe. 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 Itu udah jago banget actingnya. Iya itu udah jago banget. Semua ngelakuin itu. Gwaaah. Hehehehe. Hehehehe. Tapi Tante Mer, dulu ini Tante. Apa namanya? Ada latihan acting gitu gak sih Tante? Dibilangin acting maksud dilatihkanin sih. Gak misalnya kayak teater. Apakah ada sekarang kelas acting gitu-gitu. Aku sih otodidak sih. Autodidak aja. Wow. Jadi bener-bener apa? Karena aku punya kebiasaan observe. Oke. Jadi aku tuh misalnya masuk ke ruangan. Itu aku tahu semua nih. Yang ini kayak gimana. Yang ini kayak gimana. Jalannya aku rekam. Ketawanya aku rekam. Supaya database aku. Nambah? Nambah. Buat karakter-karakter. Cuma talent ya. Lebih tepatnya ya. Bakat terpendam ya. Jadi gak ada. Gak ada gitu misalnya. Apa. Omongan orang yang sia-sia ke telingaku tuh gak ada. Itu adalah sangat menyedihkan ya. Kalau omongan orang tuh tidak dibenar gitu loh. Itu pasti akan masuk ke database aku gitu loh. Akan masuk. Nanti suatu saat aku akan munculin di karakter mana. Di karakter mana tuh pasti. Oh gitu. Berarti tetap observe dan absorb. Of course. Semua yang ada di sini. Yes. Ini pada mau main film gak? Eca? Mau. Mas Uray kan udah sering main film. Enggak. Selain itu juga baca. Sangat penting sekali. Baca buat wawasan. Jadi kita bisa membicarakan apapun. Dan misalnya kalau kita memerankan apapun. Juga kita bisa meyakinkan gitu loh. Hmm. Dengan membaca kan kita. Kita udah teling dunia kan. Dengan membaca. Benar. Kita udah masuk semua. Semua apa. Pelajaran. Semua pengetahuan. Kita bisa dapet dari buku gitu loh. The book is the window of the world. Wih. Keren. Syah. Bener gak sih itu tadi ngomongnya. Jadi apa. The book is the sun of jatuh. The book. The book. Berarti memang harus. Sangat disayangkan kalau ada pemain yang tidak suka membaca. Oke. Mau nanya tante boleh. Tante ada tips gak sih buat ngafalin script. Karena kan banyak anak. Stop. Script gak boleh dihafalin. Script gak boleh dihafalin. Dipahami. Dipahami. Oh. Kalau kita udah tahu karakter kita. Dan kita dikasih script. Udah gitu kita harus ngafalin. Kita ganti satu kata aja. Diminta sama saudara nih. Ganti satu kata aja. Tapi itu karena hafalan. Akan berantakan. Kamu gak akan bisa. Tapi kalau kita memahami. Apa yang kita mau kasih tahu sama orang. Ya. Otomatis kan orang juga bisa ngerti. Apa yang kamu ngomongin. Kalau cuman hafalan. Oh titiknya dimana. Komanya dimana. Atau apa itu udah. Itu udah di. Buar ya nanti. Tapi konon katanya ada juga. Direktur-direktur yang memang harus. Scripted. Scripted. Makanya kalau kamu udah bisa mahamin. Apa yang kamu ngomongin. Untuk ikutin script itu kan gampang. Ya kan. Apa nih. Kamu baca apa yang mau disampaikan. Oh ini anak-anak ini sakit. Gini-gini. Perlu gini-gini. Ya kan udah. Tinggal kamu susun deh. Kata-kata itu akan. Kalau kamu tahu apa yang kamu ngomongin. Pasti akan sama 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 scriptnya. Berarti script itu dirasain. Dibaca dirasain. Dipahamin. Dipahamin. Situasinya apa. Apa yang ingin kamu sampaikan. Motivasinya apa. Iya. Gue begini tuh ngomong apa. Tujuannya apa. Dalam karakter kamu ya. Iya dalam karakternya. Stay in character dengan. Dengan apa. Dengan pemahaman itu. Tante kan kalau misalnya. Salah banget kalau dihafalin. Salah banget. Salah. Kalau misalnya tante stay in character. Kayak terus karakternya kayak. Sukses banget. Susah gak lepas dari image karakternya. Bagus tuh. Sometimes iya. Apalagi kalau misalnya. Memainkan itu lama. Ya. Panjang. Kayak Tante Usman atau apa itu. Bukan menghilangkannya. Maksudnya tuh. Keinget terus gitu loh. Dan itu karakter itu gak boleh aku munculin lagi. Di tempat-tempat lain. Takutnya misalnya kalau itu kan. Kebawa lagi. Nah misalnya kayak kemarin. Tujuh manusia harimau. Iya. Aku harus jadi istiluman. Harus beda. Daripada Tante Usman. Iya. Iya. Jadi. Jadi orang berbeda-beda ya. Iya. Jahat kan. Bermacam-macem. Berjuta-juta. Apa. Karakter jahat. Iya. Beda-beda karakter jahat. Makanya aku kadang-kadang suka sama orang. Aku kan kemarin dapet film. Jadi cowok ganteng gitu kan. Disukai orang-orang. Itu susah mainnya buat kamu. Gimana Tante? Pasti susah sekali mainnya buat kamu. Tapi udah dapet itu. Tapi. Bukan masalah mainnya casting directornya siapa sih? Pasti bukannya gak hafal-hafal gitu. Iya. Gak jadi cowok yang digandungin anak-anak remaja gitu. Oh. Gitu. Cowok-cowok ganteng kayak Angga Yunanda gitu-gitu. Iya kayak Angga Yunanda. Awalnya tuh kalo. Awalnya Angga Yunanda. Pilihannya siapa aja? Angga Yunanda. Jeffrey Nicole. Terus? Reza Radian. Reza gak masuk. Gak masuk. Reza enggak, Vino gak masuk. Vino gak masuk. Gak masuk. Dua lagi siapa? Satu lagi terakhir itu aku yang dapet. Akhirnya aku yang dapet. Oh karena yang dua ini tipes kan? Iya. Rumahnya aku bikin hajatan. Bagus juga sih. Bagus tuh. Kreatif itu. Boleh itu. Bener-bener. Itu kan bener kan? Bener itu. Bener itu. Jangan orang bener. Bercanda Tante. Kadang-kadang gak maksudnya aku. Apalagi acting kan ekspresi. Orang kadang-kadang ada yang. Ada istilahnya metode acting lah. Apalah. Mata harus berbicara. Kalau mata harus berbicara ya iyalah. Iya iya. Gak perlu diucapkan tapi kita tau marahnya. Kita tau keselnya. Gimana nge-recallnya sih Tante Mery? Kalau berbicara lewat mata. Katakanlah kita dapet yang scene yang dialognya gak ada. Sekarang mata kamu lagi berbicara. Bertanya-tanya. Oh iya? Itu kan ketahuan dong dari mata kamu. Berarti nge-recallnya ngerasainnya harus dari sih. Ya dari emosi dong. Dari emosi dong. Berarti ini. Tadi waktu Tante Mery bilang. Sekarang mata kamu berbicara. Ini dua bocah. Betul-betul ngeliatin mata. Iya. Maksudnya mata bicara. Coba liat mata kamu. You can see everything. Kosong. Mataku, mataku. Lebih kosong lagi. Tante Mery. Halo. Halo. Gemak. Kita ini latin acting gak? Kita tes ekspresi. Tapi Tante Mery nanti yang. Jadi jurinya. Yang ngejuriin kita. Apa ya ekspresi apa ya kira-kira ya? Ekspresi kamu dikejar pinjol. Tapi gak ada duit. Terus mama kamu sakit. Temponnya ya susah banget. Oke. Gak pake naris ya? Iya. Dikejar pinjol gak punya duit. Dikejar pinjol gak punya duit. Mama sakit ya? Mama sakit. Oke kesini kesini kesini. Wah wah. Eh. Bukan orang cacingan. Kenapa ini kenapa sih? Hahaha. 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 Nah ini fun fact yang harus kalian ketahui antara mata kedip kedip sama orang keremian. Iya keremian bro. Jadi orang keremian itu. Cacing keremian itu adanya di belakang dikenal pot kita. Gatel. Nahan gatelnya biasanya orang. Oh. Jadi makanya orang ngedip-ngedip itu dibilang keremian. Keremian. Saking gatelnya dia nahan. Aduh gatel. Aduh gatel gitu. Itu berarti momen kedip-kedip itu mencoba mengencangkan itu otot. Iya. Mencoba mengedipkan juga. Iya. Mencoba mengedipkan. Iya. Maksudnya itu dengan-dengan kedip-kedipin mata siapa tau bisa garuk-garuk pantat. Makan ya. Oh gitu. Tadi gak dapet. Ya kan kedipan itu sama dengan menggaruk pantat. Kegel-kegel gitu. Berasa kan? Berasa kan? Iya. Bisa bareng loh. Tadi gak dapet tuh. Ya enggak lah kayak bener-bener kayak kemian. Mana ada orang susah kedap-kedip-kedip-kedip-kedip-kedip-kedip. Eca, eca. Sedih aja. Sedih? Sedih, utang pinjol, orang tua kamu sakit? Enggak, justru kamu ganti. Kamu yang lain. Oh kamu ganti. Kamu tuh lagi jatuh cinta. Lagi jatuh cinta banget sama seseorang. Tapi orang itu cuek aja sama kamu. Tapi kamu lagi ngebet banget. Gimana ya kan? Nah. Coba ekspresi kan? Ekspresinya kayak gimana? Ah gemay. Ya elah kayak laki-laki numu paket. Paket, paket. Mana ya abang JNT nya? Mari ya. Abang JNT. Abang JNT. Sisa banget ya. Aku, aku. Coba. Aku ngapain? Kamu mikirin gimana ngedorong pantak Miriam Benny. Coba gue habis adik-adik tuh. Gue ke PU. Bang, bagi kopi mic bang. Gue sambil berhail-hail. Sekian tahun gue berkari baru ini. Gue megang pantat Miriam Benny. Hari itu tengah malem kan? Tengah malem masih di tengah 2 pagi. Aduh mana yang bawa mobilnya sempet tapi. Mau nabrak-nabrak. Mau nabrak-nabrak. Aduh gini gitu. Udah terlalu pagi ya. Kayaknya gimana? Kayak gini atau gini? Sudah ngedorong. Sudah ngedorong. Gue bilang, lu dorong dong pantat gue. Hah? Iya, iya. Tapi dorong. Gini dorongnya pakai ini. Pakai serapak yang paling dalam gue. Iya. Itu pun masih sungkan gue. Coba Bior sekarang. Aku ikut ya. Iya. Acting kamu. Apa? Aku. Kamu udah, hidup kamu udah perlu dengan acting. Kau udah ketahuan. Iya. Dia tau tante-temu aku lagi galau lagi LDR. Kenapa? Coba-coba kamu kenapa? Kenapa? Pacar kamu sekarang dimana? Pacar aku lagi di Cina. Lagi timnas basket. Iya. Tapi aku galau karena dia 2 minggu disana aku kayak kangen. Pasti ketemu cewek lain. Cewek Cina kayak cantik. Tapi kan masih tetep komunikasi dong. Komunikasi kan? Cuma sedikit dong. Nah udah kenapa? Aku pengen dipeluk gitu loh kayak. Iya. Lebih susah kan misalnya kalo gak dapet WA. Iya. Video call. Itu boleh buka kamu kayak begini. Orang bisa video call. Tapi kalo masih ada video call mah gak boleh buka kamu kayak begini. Iya. Salah expressing kamu. Salah expressinya. Harusnya gimana? Gak kamu lagi gimana? Gak ada sih. Hah? Lagi gimana sekarang? Kayaknya dia. Susah ada telepon. Apa ini? Ini digambarin dia sebelum dia ke bandara. Terus dilemban gitu. Biar gak ilang. Gambarnya apa? Gue pikir nih anak abis diinpus atau apa. Ini jadi digambarin pacarnya. Sebelum berangkat ke Cina. Iya. Digambarin. Iya tuh. Terus kamu sholatin begini biar? Biar gak ilang sampai dia balik. Sampai dia balik. Itu gambarnya apa? Pas kamu. Gambarnya love. Love. Oh love doang. Oh itu sih bisa sama siapa juga bisa. Iya. Bisa kamu sendiri juga bisa. Boong nih acting pasti. Gak bener dia ada videonya. Dia gambarin. Ada videonya apa? Terus dia berangkat ke Cina 2 minggu. Terus dicium dulu tanganku. Terus. Terus nih. Terus. Tuhan. Buat dia bisa lakuin disana juga sama. Iya. Atau cewek-cewek di Cina. Dia video call kamu lagi dimana? Di hotel kan? Iya. Abis itu cuma 5 menit doang kan? 10 menit gitu. Aku mau istirahat kan? Iya. Kok tau? Itu. Itu. Itu di kamarnya. Itu di kamarnya. Tepatnya dulu. Videonya banyak banget. Iya. Buat tulis-tulis lagi. Beku kalau. Beku. Sama video call. Ya. Aku lagi latihan. Terus face nya kesini doang. Kan kita gak tau sebelahnya deh siapa ya. Iya. Aduh. Aduh. Basket. Basket. Atasnya segini pake piyama nih. Selananya jeans pake sepatu. Abis itu ganti baju. Klabe. Wocet. 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 Terserah. Apa? Apakah? Apakah? Ingat kata-kata saya apa? Ingat kata-kata saya apa? Apa? Semua acting. Semua acting. Wah. Cintaku gak acting loh ke dia. Clubbing di Cina bahasanya. Wocet tangan 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 tangan. Gak gitu. Gak gitu sama ada. Oke kayak gitu terima kasih banyak tante Mer. Terima kasih senang mencari Tante Merk disini, kasih kita ilmu banyak. Terima kasih banyak Tante Merk. Terima kasih sama-sama sayang. Makasih Tante. Sama-sama. Jangan percaya-percaya banget sama laki-laki ya. Acting. Acting doang itu. Semua acting. Oke, sekarang ini. Kayaknya gue mau atain semangat semuanya. Matain aja. Itu namanya melatih mental. Nah sekarang ini ditulis. Nanti kalau dia pulang terus ini masih ada, apa responnya dia? Pasti dia senang kayak, ih kamu gempa. Effort, effort. Effort. Pindah, dia lihat. Kenapa tangannya jadi bluk. Iya, iya. Jadi bluk. Iya kan jadi bluk sebelah ditutup tadi. Iya, bluk. Begitu dibuka, bluk. Iya. Kayak gitu pakai produk apa ya biar gak bluk ya. Wow. Endorse ya ampun. Sampai ketemu lagi di Tante Academy. Bye.